Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya, saya Gita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Ngobrol-ngobrol soal kebiasaan nih pemirsa. Ternyata sekarang Aurel dan Atta Halilintar itu punya kebiasaan baru ya. Pada umumnya lah ya. Orang tua muda yang baru punya anak pasti punya hobi baru yaitu pegadang. Nah ini dia ya, ada lagi cerita dari Azril Hermansyah. Yang memang ini kali pertama dia punya ponakan. Gimana sih rasanya seorang Azril punya ponakan dan jadi om? Kita lihat yuk. Rasanya bahagia banget. Dan apa ya, gak bisa diungkapin lagi. Karena senangnya tuh senang banget. Bahagianya bahagia banget. Bibirnya juga geter. Aku aja gak tau tuh Azrilnya kemarin urutannya bener atau enggak gitu. Karena waktu itu kayak semua perasaan ini ya, terungkap. Jadi senang banget. Alhamdulillah lebih tenang ya. Apalagi setelah dia ditanam hari-harinya kemarin sempet nanam hari-harinya di depan hidup juga. Karena biasanya seorang bapak kan yang nanemin pas nanam hari-harinya juga. Katanya sih jadi lebih tenang. Bener sekarang jadi bobo. Tadi udah pamitan juga sama anaknya. Lucu banget deh. Terjaya tidur, udah tidur gitu. Dikasih sama grandma-grandmanya. Apa ancingnya. Terus memang kata banyak orang sih di hari sebelum pulang tuh biasanya anak tewe itu dipasangin anting. Jadi kemarin kata istri mau diantingin. Tapi aku tetep gak tega sih ngeliatnya karena kayak dibolongin gitu kan. Mas kecil kan. Nangis-nangis awalnya ya. Tapi alhamdulillah bayinya ini terkadang tenang ya. Jadi cuman paling kita ngerondak kalau malam gitu. Karena pas malam walaupun ganti-gantian. Tapi kadang-kadang juga gak bisa bangun lagi gitu. Karena orang banyak bilang selamat pegadang. Semangat selamat pegadang. Selamat pegadang tuh gimana. Maksudnya ternyata memang setiap bangun. Tujurin samping kita. Terus dia bangun lagi. Minta nyusul sama ibunya lagi. Terus digendong-gendong, ditimang-dimang ya. Wah luar biasa sih ya. Alhamdulillah aslinya keluar lancar. Belajar mau pokokin gak sih? Belajar mau pokokin. Abang belajar mau pokokin. Belajar. Cuman aku sih belum berani. Karena aku takut. Memegang kakinya narik gitu aja. Takut aku. Jadi kalau nyebongin biar dia hain. Tapi kalau gendong aku udah berani. Kondisi ibunya baik. Alhamdulillah. Dan hebat sekali ibunya. Karena ibunya tiap hari nyusulin anaknya. Terus Aurelia juga gak ada meluh. Gak ada komplen-komplen. Happy banget dia juga. Banyak sih. Perubahannya lebih. Saya liat lebih keibuan. Lebih sabar. Lebih. Lebih. Apa ya. Lebih suaranya lebih lembut. Dan lebih tahu gimana perjuangan seseorang. Alhamdulillah anaknya cantik banget. Mirip siapanya sih. Awalnya punya yang bilang mirip aku. Tapi beberapa juga ada yang mirip Aurelnya. Jadi lucu. Baby baby super sih. Kalau sendiri juga. Sebenarnya kalau di Aurel itu semua suka banget ngelawat baby sendiri. Semua sendiri. Cuma kadang-kadang aku. Harus ada babysitter paling gak bantuin ngambilin baju. Nyariin baju kan kasihan juga kan. Perutnya kayak gini. Terus lagi kalau kayak sekarang ini. Aku kan dari kemarin udah hampir seminggu. Gak ada ngambil job keluar nih. Sekarang boleh ngambil job keluar. Kalau dia sendiri banget juga. Sian kan. Pasti harus ada juga si baby sitter. Alhamdulillah. Semua udah video call. Udah teleponan. Semua berjalan lancar. Dan doa-doanya juga dari sana juga kencang. Kapan rekananya nenek di Malaysia akan datang dulu? Belum tau apa itu. Orang sendiri akan... Masih adilnya sekarang sudah jadi om nih. Mungkin seperti apa nih keberagiaannya? Harus lebih... Bisa menjaga diri lagi gitu. Bisa. Bilihat ke depannya semuanya. Tentu bersama. Kalau mungkin katanya udah tanca. Tapi masih buruk. Sudah jadi tanca gitu. Iya. Dia kan namanya juga. Anaknya dulu bisa. Apa-apa ditanya. Ditanya jadi ya. Temet. Gak. Katanya ada kecemburuan ya. Arsi gitu dan yang lainnya. Gak ada. Gak ada sama ada kecemburuan. Gak ada kecemburuan. Gak ada kecemburuan yang agak belum mengerti. Gak ada kecemburuan. Doanya. Doanya menjadi enak sole. Dan patuh kepada orang tua dan juga keluarganya. uh kayaknya nih jadi cotton padded jacketnya everybody deh ya di rumah ya kan kesayangan semuanya di rumah dong mudah-mudahan sehat dan tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang baik hati amin ya selamat aja pegadang nih untuk Atta dan Aurel oke masih ada lagi dong cerita dari selebriti Indonesia lainnya jadi jangan kemana-mana tetap di e-celebriti